Kejaksaan Agung melalui tim penyelidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus mengungkapkan pengusutan kasus swap yang melibatkan hakim pengadilan negeri Surabaya berawal dari kecurigaan terhadap vonis bebas Ronald Tanur. Penyelidikan ini dimulai setelah putusan yang dinilai janggal tersebut menarik perhatian publik. Direktur penyelidikan Jampitsus Abdul Kohar menjelaskan timnya telah melakukan pengawasan intensif sejak putusan pengadilan terhadap Gregorius Ronald Tanur dikeluarkan pada Rabu 23 Oktober 2024. Dari hasil penyelidikan, Abdul Kohar menambahkan pihaknya menemukan bukti-bukti awal yang kuat untuk meningkatkan kasus ini ke tahap penyelidikan. Proses penyelidikan tersebut akhirnya berujung pada penangkapan empat tersangka termasuk tiga hakim PN Surabaya dan seorang pengacara di Jakarta. Ketiga hakim yang menangani kasus ini yaitu ED, HH, dan M diduga menerima swap atau gratifikasi dari pengacara LR terkait vonis bebas terhadap Ronald Tanur. Abdul Kohar menjelaskan, penangkapan tersebut tidak dilakukan secara mendadak melainkan merupakan hasil dari proses panjang pengumpulan bukti. Abdul Kohar memastikan bahwa tim penyidik telah mengantongi dua alat bukti kuat yang menjadi dasar penangkapan dan penggeledahan para tersangka. Namun demikian, Abdul Kohar belum menjelaskan secara perinci bukti apa saja yang telah ditemukan karena hal tersebut akan disampaikan dalam proses pengadilan. Dalam penggeledahan tersebut, penyidik menemukan uang tunai miliaran serta dokumen terkait swap. Sebagai informasi, Gregorius Ronald Tanur merupakan anak mantan anggota DPR RI. Dia sebelumnya di vonis bebas pada Juli 2024 oleh majelis hakim yang terdiri dari ED, HH, dan M dalam kasus pembunuhan kekasihnya Dini Sera Afrianti. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!